Halo Wanderer, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini gue bakal bahas tentang guide weapon di game Toro 4 Asis Soalnya ini penting banget ya guys, soalnya weapon ini bakal menentukan masa depan ya guys ya Damage kalian ini guys, soalnya kalau kalian salah pilih weapon, wah bahaya guys Soalnya ini harus berdasarkan combo ya guys Kalian itu mau main physical, mau main flame, main ice, main vault, atau main element aberration Nah disini gue bakal kasih guide sejelas-jelasnya ya guys, agar kalian paham Untuk para player pemula, kita langsung saja ke videonya, let's go Oke guys, gue sudah ada di tabet list, nah disini gue bakal jelasin Bakal kasih contoh ya guys, satu team yang harus kalian build ya guys ya Agar kalian itu bisa survive di game Toro 4 Asis Soalnya gacha di game Toro 4 Asis itu kalian itu gak bisa cuma B1 atau B0 guys Jadi minimal itu kalau kalian pengen kerasa damage itu harus bad guys Jadi kalau kalian B0, mending jangan dulu build guys Nah disini gue bakal kasih tau Satu team ya guys, untuk mengarungi perjalanan kalian Kalau kalian baru-baru main Gue saranin pake team vault dulu ya guys ya Nah DPSnya itu kalian bisa pilih Shamir Atau Crow Nah DPSnya itu antara dua ini Kenapa antara dua ini? Soalnya DPS ini ada di banner standar Yang bisa digacha pake Glow Nucleus Kalian kan tau sendiri Glow Nucleus itu bisa kalian dapatkan dari eksplorasi Dan dari daily tiap hari ya guys Jadi kalian itu bisa lebih cepat ya guys ya Untuk membuild team ini Biar cepat jadi dan ada damage nya Biar bisa mengarungi kalian di game Toro 4 Asis Nah kalian itu kalau misalkan gak punya Nemesis Kalian tinggal masukin shatter ya guys ya Shatternya itu antara si Ro atau si King ya guys ya Atau kalian juga bisa masukin Merrill Nah ini buat awal-awal guys Ini perlu banget Kalian udah punya satu main DPS vault Saran gue mending pake vault Soalnya ini enak banget Untuk pemula Kalau yang lain gue gak saranin ya guys ya Nah untuk shatter Untuk ngancurin shield yang ada di musuh-musuh Di Toro 4 Asis Nah kalian bisa masukin si Ro King ataupun si Merrill ya guys ya Untuk weapon Ininya weapon Weapon apa namanya tuh Untuk weapon shatternya Nah selanjutnya kalian Kalian pasti butuh healing ya guys ya Untuk survive Nah kalau kalian gak butuh healing Kalian bisa masukin Koko ya guys Koko ataupun Ada hero Ke B4 ya guys ya Kalian bisa masukin Tuga yang Yang elektra Yang vault Mana senjatanya tuh Gue lupa lagi Yang ini Pokoknya ada ya guys Yang Oh ini nih Nah ini guys Untuk luaranya Nah ini untuk awal-awal Kalian bisa pilih ini guys Jadi kalian harus punya Satu main DPS Terus satu shatter Terus satu healer guys Untuk Kalian bisa eksplorasi Enak lah Tapi kalau misalkan Ada nanti Si Lin Nah ini guys Ini penting banget ya Si Lin Lin ini wajib Kalian pull guys Minimal B3 guys Kenapa si Lin ini Wajib mas pull ya guys ya Soalnya si Lin ini Bakal Merubah Land up kalian guys Misalkan Contoh gue DPS nya Pro Terus gue shatternya Nanti nunggu Pen Rear Misalkan ada Pen Rear Terus disini Kita masukin Lin guys Si Lin ini Bisa masuk Ke semua elemen guys Soalnya si Lin ini Nge-bub 4 elemen 4 atau 5 elemen ya Physical Cross Terus Flame Gunvolt juga guys Soalnya dia tinggal Narrow ini guys Narrow disini Disini ada Keterangan nih Gue ada di skill in Nah ini pasifnya guys Kalau misalkan Di team vault Kalau ada Di lingkaran skillnya Lin Dia bisa nge-dodge Ya guys Auto-dodge Ada peluang Peluang 65% Terus dia juga Bakal nambahin Extra Ya guys Ya ini Damage vault nya 10% guys Jadi ini si Lin ini Bakal nge-bub tuh Kalau ketemu Cross juga Bakal nambahin Cross attack 10% Terus Kalau ketemu Plem tuh Extra damage juga 15% Banyak ini Buff nya guys Pokoknya si Lin ini Adalah buffer Hampir semua elemen Termasuk Physical juga Buff Sama si Lin ini Jadi Awal-awalnya tuh Kalian mendingan Pakai party basic dulu Yang dari Karakter senjata Terus nanti Kalian nabung Buat si Lin Atau Misalkan Buat Misalkan Mau bikin team vault Kalian misalkan Nabung buat Vanry Sampai B3 Tapi si Lin ini Wajib ingat guys Wajib dipul Soalnya si Lin ini Belum ada yang bisa Gantiin Soalnya dia support Satu-satunya yang bisa Ngebub 4 LN Jadi kalian Renukleus Dan drag kristal Jangan digunakan Sembarangan guys Soalnya itu Untuk Tabung Untuk hero limit Nah Kalau misalkan Kalian Pengen build Beberapa tim Gue saranin Ini ada beberapa Tim ya guys ya Ini gue Ini dulu Nah untuk ke depannya Gue ada leak Dari Serper chain Sudah pasti Lin ini masuk Kalian minimal Harus punya Lin dulu Kalau pengen jadi Terus kalian Kalau DPS nya Crow Nah nanti Tinggal masukin Pen Rear Misalkan disini Pen Rear Kalian masukin Atau misalkan DPS nya Syamir Harus ada Pen Rear Soalnya Pen Rear itu Adalah shatter Dari Elemen Volt Terus Dia juga Bisa ngeheal Guys Jadi Nemesis Bakal tergantikan Nah Kalau kalian Gak ada Pen Rear Yang jadi masalah Tim Volt ini Bakal gak ada Shatter Nah itu Untuk Tim Volt Terus Gue bakal Bikin lagi Tim yang lain Tim Flam Tim Flam Ini di CN Itu ada Namanya Meta Flam Ya guys Ya Meta Flam Itu kalian Untuk sementara Sudah pasti Pake King Atau misalkan Yang udah punya Ruby Ya Kalau udah punya Gak akan punya Ruby Ya guys Sudah pasti Pake King Terus Satu Flam Lagi Siapa ya Paling kalian Masukin Satu DPS Disini Mungkin Masukin Si Kuma Atau Zero Untuk Tim Flam Nah ini Bakal digantiin Si King Sama Si Zero Ini bakal Diganti King Zero Ini Bakal diganti Sama Yang namanya Itu Adalah Annabella Dan Lan Guys Nah disini Annabella Lan Lan Atau Ruby Nah disini Semuanya Hero Limit Jadi untuk Bikin Flame Ini agak Mahal Soalnya Hero Limit Semua Kalian Butuh Ruby Atau Lan Terus Nanti Kalian Butuh Annabella Untuk DPS Nah disini Annabella Dan Ruby Kalian Bisa Bikin Annabella Ruby Atau Annabella Lan Tapi Lan Itu Masih Lama Keluarnya Jadi Kalian Bisa Bikin Tim Tuk Dari Tim Flame Nah Untung Tim Pro Sendiri Kalian Bisa Masukin Yang Sekarang Lagi Metanya Itu Adalah Siprik Dan Sakipua Guys Ini Udah Jadi Sebenernya Cuman Si Silin Ini Masih Bisa Digantikan Oleh Tsubasa Kalian Bisa Masukin Lin Atau Masukin Tsubasa Tsubasa Ini Bisa Ngegantikan Si Lin Nah Ini Untuk Tim Pros Jadi Arahnya Kesini Ingat Saki Sebagai Shatter Lin Buat Support Terus Si Misalkan Alice Datang Nanti Si Prick Ini Bakal Digantikan Amal Alice Alice Itu Ada Disini Ada Alice Alice Mana Pen Rear Umi Nah Ini Alice 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 Ini Salah Satu Main DPS Juga Dari Pros Mantap Ini Kalau Kalian Mau Bikin Team Pros Nah Itu Untuk Bayangannya Kalau Kalian Mau Bikin Team Pros Kalau Kalian Mau Bikin Team Yang Lain Team Physical Kalian Sekarang Bisa Masukin Lyra Lyra Ini Lagi Meta Banget Sekarang Ini Soalnya Ada Tantangan Lyra Ini Emang Gak Bisa Mati Mati Lyra Nah Ini Lyra Lyra Ini Wajib Kalian Kalau Misalkan Kalian Mobile Healing Yang Bener Bener Ada Shield Lyra Ini Is The Best Ibarat Kalau Genshin Itu Jong Nah Kalian Bisa Masukin Si Lyra Guys Weapon Lyra Nanti Gacha Untuk Physical Nah Untuk Physical Udah Pasti Harus Ada Claudia Guys Si Claudia Ini Ngisi Chart Cepet Banget Terus Dia Juga Bisa Shatter Juga Guys Nah Nah Kalau Kalau Misalkan Kalian Pengen Metaphysical Udah Pasti Nanti Masukin Si Umi Guys Sini Umi Itu Metaphysical Nah Kalian Nabung Berarti Kalau Kalian Misalkan Untuk Sementara Kalian Bisa Pakai Lin Claudia Dan Lyra Nah Nanti Kalau Si Lyra Itu Bakal Digantiin Sama Si Umi Soalnya Si Umi Ini Memang Pure Main DPS Terus Dia Nambahin Juga Crit Nah Itu Untuk Kalau Kalian Mau Build Physical Nah Untuk Selanjutnya Elemen Apalagi Yang Terakhir Nah Sepertinya Guys Jadi Volt Udah Physical Udah Flame Udah Terus Cross Udah Nah Itu Jadi Bayangan Untuk Team Weapon Kalian Jadi Ingat Si Lin Ini Penting Banget Di Team Untuk Meta Sekarang Soalnya Di CN Juga Ini Belum Ada Yang Bisa Gantiin Jadi Kalian Renucleus Dan Dracristal Tabung Buat Gacalin Terus Tanya Gaca Tim Kesukaan Kalian Mau Cross Mau Cal Clam Ataupun Volt Jadi Kalian Pikir Baik Baik Nah Oh Ada Yang Lupa Kalau Kalian Pengen Bikin The Best Tim Untuk Volt Kalian Bisa Gak Masukin Crow Kalian Kalau Misalkan Sultan Kalian Bisa Gaca Tianglang Guys Tianglang Ini Salah Satu DPS Ini Juga DPS Volt Nanti Jadi Timnya Itu Adalah Clean Tianglang Dan Rear Jadi Itu Tim Mahalnya Tim Volt Kalau Pengen Bener-bener Endgame Nah Itu Untuk Tips Dan Trik Cara Memilih Weapon Jadi Kalian Udah Tahu Untuk Awal-awal Tadi Udah Saya Jelasin Udah Pasti Kalian Pake Crow Shamir King Ataupun Yang Lainnya Untuk Main DPS Kalian Shatternya Bisa Pake Merrill Disini Shatter Kalian Bisa Pake Huma Juga Bisa Nah Nah Ini Untuk Awal-awal Kalian Pake 4 Hero Ini Sama 1 Healer Kalau Kalian Butuh Nah Untuk Selanjutnya Kalian Tinggal Ikuti Meta Yang Gua Udah Kasih Tahu Tadi Soalnya Itu Penting Banget Untuk Player Formula Jangan Asal Gacha Jadi Ingat Kalau Mau Gacha Di TWF Minimal B1 Jangan B0 B0 Rata-rata Sampah Banget Jadi Jadi Minimal Kalian Itu Mau Gacha B1 Jadi Kalian Itu Harus Tentuin Mobile Team Apa Soalnya Untuk Team Yang Lain Kalau Musuh Resist Kalian Bisa Dibantu Sama Temen Field Nah Jadi Itu Untuk Tips Untuk Para Pemula Jadi Kalian Kalau Masih Bingung Bang Yang Bagus Weapon Apa Apa Gue Udah Kasih Tahu Di Presentasi Tadi Jadi Kalian Tinggal Ikutin Aja Pokoknya Kalau Kalian Mau Tanya Tanya Juga Langsung Aja Komen Di Kolom Komentar Guys Jadi Sampai Bertemu Di video Selanjutnya Terima kasih Yang Sudah Menonton Semoga Videonya Membantu See you Next Time I Miss You